masih kepikiran dan masih apaya ya harusnya sih aku ikhlas ikhlas sih karena malu gak rasa ikhlas cuma pikirannya karena aku merasa belum bisa jadi anak yang baik belum bisa menggabulkan keinginan nyokap dan aku merasa yang paling simple aja sih nyokap cuma pengen jalan-jalan naik kereta aja pas satu berbuang kan aku masih belum bisa wujudin sedih aja sih dan itu karena kecilnya sih gak bisa mengutipkan keluarga sih alhamdulillah baik cuma ya mereka juga kayaknya masih jadi masih kaget lah dengan suasana ini kan memang anaknya mama kan yang paling deket kan yang perempuan aku sama adik aku kan dia minta jadi kita berdua yang mungkin aku merasa mama kan udah gak bisa ngomong sejak dua tahun jadi mama gak gak bisa ngomong apa-apa cuma sebelum mama sakit kan mama sempet mau jalan-jalan itu sama mama mama pengen ngeliat kalian nyanyi sama-sama deh kalau nyanyi rame-rame sampai keluarga seru kali ya gitu itu aja sih yang mungkin akan saya coba untuk realisasikannya lucunya nyokap nyokap tuh lucu banget kalian tuh kalau kenal nyokap aku ya lucu banget mama tuh lucu terus kalau biasanya kan kita walaupun udah sebesar ini masih tetep dimanjak sama mama ini tetep suka dikasih suka disuapin sama mama kadang mama suka masak mau makan apa nak mau makan apa eh kau mau dimasakin apa kadangani mau dimasakin apa gitu main rumah aku paling suka mama masak opor opor buncis tapi buncis sama ayam barang-barang mama masih di kamar masih boleh dibenahi bikin nanti setelah terima kasih